Warna daripada Al-Quran ini gak ada abu-abu, hitam katakan hitam, putih katakan putam. The colors of Holy Quran, black and white. Warna daripada Al-Quran itu adalah hitam dan putih. Jangan digantung-gantung, oh ini kapir yang di zaman Rasulullah, bukan kapir sekarang. Namanya kap, tetap kap. Warna daripada Al-Quran, warna daripada Al-Quran, warna daripada Al-Quran. Yang menerjemahkan konteks kehidupan keilmuan mereka, sesuai dengan apa yang tertuang dalam kitab Allah Al-Quran. Memuji akhlak dan moral, etika yang melekat di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada takmir masjid, badan kemakmuran masjid, panitia masjid, dami atus sahidin. Yang sudah mengundang kami dan jamaah untuk hadir pada malam hari ini. Kita baru-baru dikejutkan. Kita baru-baru dikejutkan dengan peristiwa. Dengan peristiwa, demonstrasi bergilip-gilip, demonstrasi bergilip-gilip, terkait undang-undang cilaka. Kalau sudah menjalankan cilaka, pasti cilaka. Tapi jangan coba-coba. Rezim ini sedang membuat bimutan. Kita puji saja ini Doko Widodo. Presiden yang paling hebat dalam sejarah Presiden, Doko Widodo. Jangan dilawan, dipuji. Karena kita sudah sering melawan. Dipuji-puji saja. Sang ting hebatnya beliau, Allahu Akbar. Dan jajaran kabinetnya, setiap hari ribut. Betul apa betul? Setiap hari ribut. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia ini hidup dalam kekertiban. Hidup dalam ketaatan kepada konstitusi negara. Hidup dalam satu lingkaran kekuasaan, kekuatan Allah. Bagi yang beragama Islam. Taat. Orang melakukan tindakan kriminal, Karena aspek sosiologi, budaya. Yang sudah merajai dalam konstitusi kehidupan masyarakat. Yang bersifat individu, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang anehnya, bukan masyarakat yang bikin ribut. Setiap saat pejabat-pejabat membuang pernyataan di publik, Itu menjadi keributan. Termasuk yang paling mengemukan, menyeruak di publik adalah, Persoalan Undang-Undang Cipta Tidak. Ini Undang-Undang betul atau tidak, Tidak ada urusan dengan rumus dakwah. Tidak ada urusan. Kami para ustad ini, kalau berdakwah, Mengkritisi pemerintah, Bukan dalam konteks etos dan kinerja pemerintah. Sekali lagi, kami para ustad, para mubalik, Mengkritisi pemerintah, Bukan dalam konteks etos kinerja pemerintah. Karena kami bukan oposisi. Karena kami bukan bagian daripada pemerintah. Kami bukan legislator, Kami bukan yudikator. Kami adalah pendakwah. Kalau kami mengkritisi pemerintah, Kami mengkritisi sikap dan akhlak manusia, Berarti berhubungan dengan kezoliman. Dan sepawahi itu. Nah maka yang menghukum kami, Haruslah bukan undang-undang negara. Bukan pasal-pasal yang tersusun atas karyanya. Kemampuan, kekuatan, Imadinasi, Yuridis manusia. Bukan. Yang menghukum kami adalah hukum vertikal. Itulah makanya ada istilah di masyarakat. Sistem. Yang dibangun oleh logika manusia. Menangkap ustad sama dengan mengkriminalisasi ula. Ah. Jelas segera. Ini karena apa? Faktor keterburukan akhlak. Hadis Nabi tadi semua pendek saya baca. Hubut dunia. Rok sepulih huti'ah. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan. Akar dari segala dosa. Entah dia kapir, entah dia mu'min. Kalau sudah mencintai dunia, InsyaAllah. Baik dalam pikiran benak hatinya, Semua yang menjadi tujuan hidupnya adalah dosa. Baik dia kapir, maupun dia mu'min. Maka jangan heran ada orang islam yang berakhlakul kapir. Ada orang kapir terkesan berakhlak islam. Susah membedakan mana kapir, mana mu'min di akhir zaman ini. Orang mengaku islam bersekongkol dengan kapir. Untuk sama-sama menghancurkan islam. Tapi kalau dibilang munafik, marah. Kalau dibilang munafik, tersinggung. Nah di momen seperti inilah. Di maulut nabi seperti inilah. Kita akan belajar sosok piyawai. Sosok yang berkompetensi. Sosok yang punya kemampuan intelektualitas. Di atas rata-rata. Baik dalam kemampuan berpikir. Mengejawantahkan tutur katanya. Sampai kepada akhlak dan perilaku hidupnya. Dikenal dengan al-amin. Orang yang dapat di... Sampai masuk ke diang kubur. Rasulullah SAW. Tidak pernah mengingkari janjinya. Beliau adalah pemimpin yang amanah. Beliau adalah pemimpin yang jujur. Dalam tutur katanya. Sikap. Bahkan perilaku setiap hari. Baik dalam kehidupan rumah tangga beliau. Pribadi beliau. Bersama para sahabat. Sampai kepada akhlak umat Islam. Di akhir zaman ini. Kita selalu beranjak. Kiblat kita. Kepada akhlak dan morantas. Baginda Nabi SAW. Maka saya kaget kemarin. Ribut masalah good looking. Good looking. Nampak baik. Terlihat baik. Orang Islam bukan cuma good looking. The Greek man. Di atasnya lagi good looking adalah manusia hebat. Ini yang bicara bukan saya. Penulis buku Amerika. Orang Amerika. Michael Hall. Dalam bukunya 100 The Greek Man in the World. Datatan seratus manusia terbaik di dunia. Rasulullah SAW. Menduduki ranking pertama. Sebagai manusia terbaik. Nah kita jangan cuma good men. Jangan cuma good looking. Good men. Kalau cuma good looking. Di luar terlihat baik. Di dalam bunak. Oh kalau cuma ngaku Islam gampang kok. Pakai aja sorban di kepala. Ngaku Mubali. Jadi boleh. Iya kan? Pakai kopi hitam. Ngaku Islam. Nah itu. Good looking. Itu adalah apa? Good looking. Terlihat baik. Terlihat Islam. Islam. Sama dengan buah. Imbabak. Kita mengaku Islam. Tanpa perbuatan. Sama dengan buah musuh. Ada pohon mangga. Berbuah banyak. Di antara sekian banyak buah itu. Ada yang musuh. Di luar. Di luar terlihat kuningnya. Kekuning-kuningan. Masa. Baik. Begitu di petik. Penuh dengan ulat. Berarti Islam itu bukan teori. Islam itu perbuatan. Ahli tafsir. Ahli Quran. Ahli hadis. Ahli ilmu Islam. Dengan orang yang misu dan tulik. Yang tidak mengerti. Untuk menyampaikan risalah dakwah. Dia mutah huruf. Tapi dia rajin lima waktu di masjid. Dengan orang yang tidak pernah sholat. Tapi ahli tafsir. Mana yang duluan masuk subhani. Yang laku berilmu sekolah di timur tengah. Mengaku sebagai mubalik. Tapi bergaul dengan kapir. Ini. Ini tuh. Munafik di atas munafik. Suka mendorong orang kapir. Bekerja sama dengan orang kapir. Menjelek-jelekan saudara mos. Moslem. Dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah. Ya ayuhan nabi yu. Jahidil kufara wal munafikim. Wa klus alaihim. Wa mawahu jahannabu. Wa bi'sal masyid. Wahai nabi. Wahai Muhammad. Kata Allah. Perangilah orang-orang kupar. Kupar itu apa? Kapir. Wal munafikim. Munafikim itu siapa? Orang yang tahu kebenaran. Yang mengaku sebagai orang Islam. Tapi berhianat kepada saudara dan adaran Islam. Nah ini yang paling bahaya. Lebih bahaya daripada kapir. Kalau kapir kan sudah jelas. Dari namanya kita sudah tahu. Kalau nama John. Sudahlah. Pasti kapirun. John yang Islam jangan tersinggung ente. Makanya mana kalian? Kami dari kapir. Nama kapir. Saya dulu. Yahya Yopi Waloni. Yopi saya buang. Karena waktu saya masuk Islam. Anjing tetangga saya. Namanya Yopi. Yopi saya buang. Saya ganti di depan nama saya. Muhammad Yahya Waloni. Kita nama Muhammad. Roba. Roba. Nggak keren nama Muhammad. Nggak keren nama Abdullah. Nggak keren nama Suleiman. Nggak keren nama Ibrahim. Ruba. Charles Bronson. Ruba kita namanya. Padahal nama itu membawa kita kepada keberkahan. Saya begitu masuk Islam. Semua. Anak laki-laki saya. Saya namakan Muhammad. Ada cerita orang tua-tua. Kalau dapat anak. Jangan kasih nama Muhammad. Kenapa? Nanti visanya. Untuk berangkat ke Eropa susah. Dicekal. Kalau ke Amerika. Nama Muhammad is teroris. Dituduh sebagai teror. Teroris. Kasihan. Agama kita ini. Makin hari agama kita ini. Alhamdulillah kita masih boleh merayakan maulud Nabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Umat Islam diadu domba. Antara individu dan kelompok organisasi Islam diadu domba. Mengakibatkan saudaranya sendiri terpenjara. Dosa apa? Ulama-nya disingkirkan. Dan yang bersatu. Bukan orang kafir. Mereka yang mengaku beragama Islam. Lalu mengancam-ngancam kami ini. Ustadz masuk penjara. Innalillahi. Ustadz-ustadz ini beda-beda karakter kawan. Ada yang lemah. Ada yang setengah kuat. Ada yang kuat sekali. Ada yang pasrah. Ada yang tidak membantah. Ada yang melawan. Ada yang ditangkap pasrah ikhlas. Tidak melawan. Tapi ada yang melawan. Semakin kami diancam. Bukan semakin kami takut. Kami yang mengajarkan bapak ibu saudara saudaraku dan manusia. Di seluruh dunia. Tentang jalan ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Di satu kesempatan. Pernah didatangi. Oleh malaikat Jibril sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasul Allah. Ada apa wahai Jibril? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wahai Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala mengeringkan salam. Salam apa wahai Jibril saudaraku? Mintalah wahai Muhammad. Apa yang engkau kehendaki. Gunung disana. Mintalah untuk menyertaimu. Dalam perjalanan hidupmu. Akan dirubah oleh Allah. Kata Rasulullah. Gunung jadi emas. Aku tidak meminta apa-apa. Wahai Jibril saudaraku. Berikanlah itu. Kepada orang yang tidak punya harta. Minta. Apa yang engkau kehendaki. Wahai Muhammad. Ketahuilah Jibril saudaraku. Berikanlah harta itu. Kepada orang yang tidak punya negeri. Berikanlah itu. Kepada orang-orang miskin. Yang tidak punya harta. Antum yang kelihatan hidupnya melarat miskin. Tapi antum jujur kepada agama ini. Antum kaya. Amin ya Allah ya Rabbah. Antum kaya. Antum punya pangkat jabatan. Kedudukan. Dasar munafik. Waktu mau jadi pejabat. Mengeluh. Merayap di pintu masjid. Datang ke rumah-rumah ulama. Minta air. Assalamualaikum kiai. Alaikum salam munafik. Namanya kiai kan pasti tahu. Ini dia belum munafik. Belum munafik dia. Datang ke masjid. Cari suara. Pikul pikir sembahyang. Mana imam di sini. Mana BKMnya. Saya pak. Nih nomor urus saya. Nih 50 juta. Tikir sembahyang. Ramai-ramai imam dan jamaah mendoakan. Allahu Akbar. Jadi anggota DPR. Jadi pejabat. Jadi. Menteri. Jadi presiden. Kerana doa. Para ulama dan doa. Bidak wajil. Fukro'i. Doa orang-orang miskin. Miskin. Diundang di dalam masjid. Disuruh tampil berdiri. Panitia sudah kerjasama dengan ustaz. Tolong. Ini Bapak mau calonkan diri jadi bupati. Tolong diumumkan. Dan memang betul. Jadi pejabat. Jadilah pejabat. Begitu sudah menjabat. Datang orang kapir. Saya lihat ini ustaz ini. Kayaknya tidak bagus. Kamu kalau mau naik pangkat. Naik jabatan. Cobalah. Tolong kita ini. Kamu kan mengerti Islam. Karena orang kapir itu. Yang membuat orang mukmin. Jadi munafik. Terjangkit. Terjangkit. Satu kali kita munafik. Tidak boleh dikuburkan. Itu menurut Allah. Dalam Al-Quran. Satu kali antum munafik. Tadak agama ini. Antum yang sudah Islam. Tidak bisa dikuburkan. At-Taba 84. Nabi Muhammad SAW. Dilarang oleh Allah. Mensolatkan. Salah seorang. Yang mati dan kalangan orang munafik. Jadi saudara tandai di televisi itu. Yang munafik munafik. Kira-kira kalau dia mati. Siapa ustadnya? Ustadz yang mengugurkan juga sama-sama munaf. Itu Islam. Warna daripada Al-Quran ini. Tidak ada abu-abu. Hitam. Katakan hitam. Putih katakan putih. The colors. Holy Quran. Black and white. Warna daripada Al-Quran itu. Adalah hitam dan putih. Jangan digantung-gantung. Oh ini kapir yang di zaman Rasulullah. Bukan kapir sekarang. Namanya kap. Tetap kap. Dari dulu kap. Sampai sekarang kap. Sampai sekarang kap. Nah ini ketanya. Ada yang berdoa? Si munafik mendoakan. Supaya Yahya Waloni juga di penjara. Itu saja-satanya. Allahumma arhamna bilqur'an. Wajjal hulana imam.